Halo Youtube, ngomongin soal selfie dan fotografi, memang sekarang sudah menjadi menung wajib bagi semua ponsel pintar. Banyak pabrikan yang berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk kebutuhan yang satu ini. Dan bahkan ada ponsel yang sudah menyematkan dua kamera, tapi apa jenisnya kalau sebuah ponsel punya empat kamera, lebih nggak sih? Tapi sebelum kita ulas, yuk kita lihat dulu seperti apa sekilas si ponsel empat kamera ini. Yup, kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang Huawei Nova 2i. Meskipun Huawei bukan pertama kali ini mengeluarkan smartphone dengan dual kamera, tapi Huawei layak diacungin jempol dengan membesut smartphone kelas menengah dengan fitur kelas atas, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi penggemar selfie dengan membenamkan dua kamera sekaligus pada kamera depan. Untuk urusan bodi, smartphone ini berbalut full metal dengan bezel yang tipis dan memberikan kesan yang mewah. Tombol power dan volume yang berjajar kadang membuat saya sering salah pencet. Mungkin karena belum terbiasa aja ya. Huawei Nova 2i ini mengadopsi layar dengan ukuran 6 inch yang ekstra besar, dengan rasio 18 banding 9, yang saya rasa cukup terang untuk dipagai aktivitas di siang hari. Untuk urusan spesifikasi, si Nova 2i ini juga sudah cukup lumayan. Nova 2i sudah menjalankan Android Nugget dan dibekali dengan chipset besutan Huawei, HiSilicon Kirin 659 CPU Octa-Core, dengan RAM 4GB dan GPU Mali-T830. Maka si Nova 2i ini akan terasa sangat nyaman untuk digunakan multitasking maupun bermain game. Ini terbukti saat saya melakukan tes dengan Antutu Benchmark, skor si Nova ini mampu menembus angka di atas Rp50.000. Untuk sektor kamera, dual kamera belakang Huawei Nova 2i ini memiliki resolusi 16MP dan 2MP, dengan bukaan aperture 2.2, sedikit berbeda dengan kamera yang bagian depan, yang memiliki resolusi 13MP dan 2MP, dengan aperture 2.0, yang saya rasa keduanya mampu untuk menghasilkan efek bokeh yang sudah lumayan. Dan seharusnya, kamera si Nova ini mumpuni untuk memotret di kondisi cahaya rendah. Dan pada waktu saya melakukan perpindahan fokus dengan menyentuh bagian layar, perpindahan fokusnya pun terasa cukup halus. Meskipun dengan mengaktifkan mode dual kamera, saya masih bisa memilih area ruang tajam setelah melakukan pemotretan. Untuk urusan perekaman video, si Nova ini masih beresolusi Full HD dengan 30fps. Ya, kurang greget sih, tapi si Nova ini memiliki fitur timelapse dan video pro yang mana kita bisa merubah metering, mode fokus, dan sebagainya. Mungkin ini sedikit ulasan tentang si ganteng Nova 2i, karena sebenarnya banyak fitur mewah yang dibenamkan pada ponsel pintar yang satu ini. Berikut beberapa contoh hasil jepretan kamera Huawei Nova 2i. Dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!